Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Madani Ray. Siang hari ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips yang akan membantu Anda menjadi lebih percaya diri saat berada di depan kamera. Percaya diri adalah kunci untuk menghasilkan konten yang menarik dan otentik. Jadi, mari kita mulai. Tips pertama adalah mempersiapkan diri Anda dengan baik sebelum merekam. Pastikan Anda merasa nyaman dengan tampilan Anda. Bersiaplah dengan menggunakan pakaian yang membuat Anda merasa baik dan percaya diri. Jika Anda merasa lebih baik, mungkin dengan sedikit riasan atau gaya rambut tertentu. Atau kasual seperti saya, yang hobinya kaosan atau memakai uniform non-formal, lakukan saja. Ingat, ini tentang membuat Anda merasa percaya diri. Selanjutnya, penting untuk mengenal dan memahami audiens Anda. Ketahui apa yang mereka inginkan dan butuhkan dari konten Anda. Hal ini akan membantu Anda merasa lebih percaya diri karena Anda tahu bahwa apa yang Anda bagikan akan bermanfaat bagi mereka. Jadi, lakukan riset tentang minat dan kebutuhan mereka. Contoh, saya sadar audiens saya adalah teman-teman dari SMK, baik guru atau pelajar, khususnya SMK jurusan pemasaran. Ya sudah, saya coba buat konten-konten dengan topik yang berkaitan dengan materi-materi pemasaran dan penjualan dan tentu saja materi tentang bisnis. Tips ketiga adalah berlatih berbicara di depan kamera. Ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi, semakin sering Anda melakukannya, semakin nyaman Anda akan menjadi apa yang Anda inginkan. Praktekkan pidata atau presentasi kecil di depan cermin atau rekam diri sendiri dan tonton kembali mana untuk melihat area mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, jangan takut untuk menjadi diri sendiri di depan kamera. Keunikan dan kepribadian Anda adalah apa yang membedakan Anda dari orang lain. Jadi, jangan mencoba untuk menjadi orang lain atau meniru gaya orang lain. Jadilah diri sendiri dan biarkan kepribadian Anda bersinar meralui konten Anda. Saya pribadi suka salah jika bicara atau berlibat saat tampil bicara seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, ini menjadi salah satu ciri unik yang ada pada diri saya. Tips berikutnya adalah berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pastikan Anda mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tidak terburu-buru. Ingat untuk bernafas dengan tenang dan mengontrol kecepatan bicara Anda. Jika Anda merasa canggung atau gugup, hentikan sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan lanjutkan. Pokoknya santai. Terakhir, jangan takut untuk membuat kesalahan. Kita itu semua manusia dan tidak sempurna. Jika Anda membuat kesalahan saat merekam, ya jangan khawatir. Coba lagi atau biarkan kesalahan itu tetap ada. Kesalahan membuat kita lebih manusiawi dan dapat membuat konten kita terasa lebih otentik. Jadi, itulah beberapa tips untuk menjadi lebih percaya diri di depan kamera. Ingat bahwa percaya diri adalah perjalanan yang terus berlanjut. Semakin sering Anda melakukannya, semakin baik Anda akan menjadi yang terbaik. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan terus berlatih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan follow channel-channel dari Madanirei untuk mendapatkan lebih banyak tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.